Minasang, gengki diska? Assalamualaikum, semoga sehat selalu ya. Oji Chang juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, Assalamualaikum. The power of kepepet. Apaan ya? Hai Minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman lagi dengan Oji Chang Story disini. Dan Oji Chang Story kali ini akan unboxing satu barang yang Oji Chang baru dapatkan hari ini. Jadi Oji Chang itu udah nyari buku ini sebenernya udah cukup lama gitu ya. Dulu juga sering ngeliat itu di buku Gramedia, judulnya adalah The power of kepepet. Kalau nggak salah tuh pengarahan tuh jaya siapa gitu. Dan waktu itu Oji Chang ketika baca-baca sekilas gitu ya, ya tertarik juga. Cuma harganya waktu itu masih agak mahal, sekitar 80-an ya. Kalau nggak salah di Gramedia, 80 atau 100 gitu ya. Nah, ketika udah lama gitu, Oji Chang ternyata udah dapet PDF-nya. Nah, di internet ternyata sudah banyak sekali PDF-nya itu. Dan Oji Chang baru baca sekitar berapa bab ya, 1 bab atau 2 bab kayak gitu. Nah, cuma Oji Chang pengen beli lagi. Kenapa? Karena ternyata The power of kepepet ini ada yang versi terbarunya, yaitu Tobat Version. Katanya sih, kata Mas Jaya... Hah? Kata Mas Jaya? Baik katanya pakai yang Tobat Version. Dan Oji Chang cari sebenernya di internet, kayaknya sudah ada juga ya yang bajakan kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa hati ini, akhir-akhir ini. Jadi, sebenernya Oji Chang juga bukan berarti susah atau gimana ya. Karena untuk yang Oji Chang sendiri, untuk yang software di komputer pun, sebenernya masih banyak ya kalau menurut Oji Chang yang bajakan, yang kayak gitu. Karena Oji Chang saat ini belum mampu untuk menggunakannya. Atau untuk membelinya. Dan senang, Oji Chang pikir ini harganya sekitar 129. Mahal? Kalau menurut Oji Chang, mahal gitu ya. Cuma Oji Chang pikir yang worth it dan Oji Chang bisa istilahnya ngumpulin duitnya gitu untuk beli ini. Makanya Oji Chang pikir yang daripada Oji Chang beli yang, apa namanya, bajakan, Oji Chang pilih yang beli langsung aslinya saja. Dan Oji Chang beli ini di Ubi Store namanya. Oji Chang waktu itu ngecek di Gramedia, kalau nggak salah ya. Dan ternyata itu nggak ada. Ya, Oji Chang juga cek-cek juga di online kayak gitu. Ada juga sih sebenarnya kalau di online, cuma Oji Chang takut itu asli atau tidaknya gitu ya. Makanya Oji Chang pikir tanya dulu waktu itu ke pihak mereka, ke Ubi Store itu, ya istilahnya yang Mas Jaya ini. Dan ketika pas dicek, pas dicek, ternyata katanya nggak ada yang di Tokopedia dan lain-lain. Nah, bisa jadi misalkan kalau Oji Chang beli di Tokopedia itu, kayaknya bisa jadi kayak mereka tuh semacam reseller seperti itu. Jadi yang udah, Oji Chang langsung datang ke Ubi Store langsung untuk membeli ini. Dan alhamdulillah belinya itu praktis banget ya. Dan ini Oji Chang udah datang. Ini kalau nggak salah sekitar 2-3 hari. Ya, barangnya istilahnya nyampe. Oke, kita akan cek, buka. Kemudian Oji Chang juga memang akhir-akhir ini jarang baca buku ya. Lebih banyak yang ngeliat sesuatu itu dengan audio dan visual. Tapi apa ya, enaknya buku itu kalau kita baca dimanapun bisa kita baca gitu. Enaknya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya di mobil dan lain-lain ketika ngantuk atau di perjalanan kayak gitu, kadang bisa ini, bisa baca buku. Tapi kalau audio meskipun enak ya, tapi ya nggak tuh ada perasaan sedikit berbeda saja ya. Oke, kita akan cek di sini. Nah, ini adalah buku The Power of Kepepet. Nah, untuk ini, untuk covernya kurang lebih seperti ini. Ini nggak begitu tebel ya. Harganya kalau nggak salah Rp129.000. Nah, di sini from the director of UBusiness. Nah, maksudnya UB itu ya kalau nggak salah. Oji Chang belinya itu di website UB. Ini adalah The Power of Kepepet. Cara tercepat terampu jadi pengusaha. Insya Allah, karena UC apa yang jadi pengusaha ya. Entah itu pengusaha apa. Saat ini UJ Chang sedangnya baca-baca buku. Siapa tahu nanti ada jalannya ya. Nah, benar sekali ya. Namanya adalah Jaya Setia Budi. Ini adalah Jaya Setia Budi. Kenapa UJ Chang suka ini? Karena di sini ada beberapa UJ Chang baru ini ya, baca yang dari PDF bajakan itu. Jadi katanya otak kita itu cenderung ketika terdesak itu akan mengeluarkan potensi terbaik kita. Dan UJ Chang baru-baru rasanya ya juga gitu, benar gitu. Karena dulu UJ Chang pun ketika zaman kuliah dulu keluarga itu ya sebenarnya nggak ada yang setuju gitu. Saya UJ Chang mau kuliah yang, kamu kuliah dari mana? Blah-blah-blah seperti itu. Karena nggak ada duit ya. Seperti UJ Chang mikir yang, udah nggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa. Orang lain pernah ngomong yang, jangan kuliah. Kuliah buat apa? Nggak ada duit dan lain-lain seperti itu. Tapi UJ Chang mikir yang buktiin. Insya Allah akan ada jalan gitu. Dan UJ Chang ya dengan cara apa? Mungkin UJ Chang saat itu benar-benar yang belajar dengan lebih giat. Uang juga benar-benar yang disimpan dan lain-lain. Dan UJ Chang buktikan gitu dengan beberapa UJ Chang ujian-ujian tertentu dari istilahnya dari daerah UJ Chang yang dari kota kecil ke kota besar di Bandung. Itu UJ Chang sendirian. Yang kayaknya UJ Chang belum pernah datang ke kota tersebut gitu ya. Dan sendirian lagi. Waktu itu dengan modal nekat dan lain-lain. Dan akhirnya ya Alhamdulillah gitu UJ Chang bisa kuliah dulu. Seperti itu ya. Dan akhirnya ya dibayarin juga sih sama keluarga ya. Tapi setidaknya dulu tuh emang keluarganya emang kurang begitu pro ya. Ketika UJ Chang pas kuliah kayak gitu. Tapi karena mungkin lihat dari UJ Chang ya gigih dan lain-lain. Akhirnya bisa. Dan UJ Chang ya percaya dengan ini ya. Ketika kita kepepet kayak gitu. Kita akan mengeluarkan hal terbaik kita. Dan ya istilahnya. Emang kalian mau gitu istilahnya dipepet dulu. Di lembatin kita dalam kondisi kritis dulu. Baru kita berusaha lebih. Kan nggak juga gitu. Kita pengen yang bener-bener yang di saat nggak kritis pun. Kita berusaha lebih baik juga gitu. Dan makanya UJ Chang sangat-sangat suka dengan buku-buku yang seperti ini. Semoga nanti UJ Chang baca buku ini. Banyak hal-hal positif juga yang UJ Chang berikan. Dan ke keluarga sekitar. Dan juga diri sendiri pastinya ya. Ya paling itu saja informasi dari UJ Chang terkait dengan The Power of Kepet. By the way, ini ada tulisannya. Kenapa kalian misalnya harus beli buku ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Di sedikit marketing untuk buku The Power of Kepet. Karena menurut UJ Chang bukunya bagus sekali ya. Oke, lihatin di sini. Katanya ditulis oleh pengusaha dengan jam terbang tinggi yang telah jatuh bangun di dunia usaha. Studi kasusnya sangat praktis untuk diterapkan di kondisi tanpa modal sekalipun. Disertai ilustrasi yang memudahkan untuk pembaca pemula. Mengajarkan cara jadi pengusaha tanpa melanggar syariat. Itu bagus banget. Ya karena UJ Chang pun ya lagi belajar ya. Dan ini tanpa melanggar syariat. Sugoi ya, keren banget ya. Karena UJ Chang pun berusaha sih ya. Terus juga siapa yang harus membaca? Mereka yang sudah kebelas jadi pengusaha UJ Chang pengen banget. Terus juga pengusaha pemula, menengah, dan yang sedang dalam kebuntuan. Calon pensiunan, jadi kalau yang mau pensiun kayak gitu. Terus juga ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan. Pekerja yang pengen hijrah jadi pengusaha. Siswa dan mahasiswa yang ingin segera mandiri. Oke, UJ Chang mendiri, pengen mandiri ya. Dosen wira usaha agar terjun sebagai praktisi. Paling itu saja informasi dari UJ Chang. Dengan buku The Power of Kepepet. Tobat Version. Ya ingat, buku ini hanya ada di website yukbusiness.com ya. Kalau nggak salah. Soalnya kalau di Gramedia yang versi Tobat Version itu sudah tidak ada lagi. Paling kalau misalnya ada pun itu yang versi lama. Bukan yang Tobat Version. Paling itu saja dari UJ Chang. Assalamualaikum. Bye-bye.